Kita lanjut bahas spoiler BTT season 5 episode 126 Oke lah gak usah banyak mangmingmeng Kita langsung masuk ke jegel pembahasan Setelah tidak ada pertanyaan kembali Shoyan mengatakan Kalau begitu mari kita melakukan perjalanan menuju kota Ye Dan yang terbaik adalah kita menyelesaikan masalah tubuh rajun yang menyedihkan dari Shoyan Mendengar ucapan dari Shoyan ini Semuanya pun hanya bisa menganggungkan kepalanya Sementara Yotian Huo kali ini mengatakan Setelah maju ke tahap Daozun Aku harus terus-menerus menyerap energi alam Dan mengubahnya menjadi doki di dalam bebuku Di dalam perjalanan ini juga bisa kukunakan untuk pelatihan Setelah dua hari melakukan perjalanan Kelompok dari Shoyan secara bertahap keluar dari aliran dewa yang jatuh Dan kali ini mereka semuanya menggunakan topeng untuk menyembunyikan penampilan mereka Karena Shoyan merasa insiden yang ada di aliran dewa yang jatuh ini Akan membuat dia dan juga rekan-rekannya dalam masalah yang besar Hal ini dikarenakan lembah sungai es pasti sudah membuat poster pengumuman Untuk memburu kelompok dari Shoyan Dan selanjutnya Kelompok dari Shoyan terus melakukan pergerakan Hingga saat ini mereka telah tiba di dalam kota Ye Xinlan buru-buru mengajak mereka semuanya Untuk menuju pada klan Ye yang menjadi pusat pemerintahan dari kota ini Namun setelah sampai di tempat itu Xinlan Dan juga kelompok Shoyan pun dikejutkan Dengan kediaman dari klan Ye yang sudah sangat berantakan Kelompok dari Shoyan kini telah membuka topeng mereka Sementara Shoyan menggunakan topeng wajah Yang telah mengubah penampilan dirinya Xinlan yang panik Buru-buru menuju aula besar dari klan Ye ini Hal itu segera diikuti oleh Shoyan Xiaoyan dan juga Yao Tianhuo Setelah sampai di dekat dari aula besar Kelompok dari Shoyan mendengar sebuah keributan yang ada di dalam sana Hal ini membuat Shoyan menggelengkan kepalanya sambil mengatakan Memang klan Ye ini telah menurun terlalu jauh Dan sekarang sampai ada orang lain yang dengan berani menerobos ke markas mereka Jika leluhur klan Ye mengetahui hal ini Pasti mereka akan keluar dari dalam kuburan dan terlihat sangat marah Xinlan dan juga kelompok dari Shoyan Tidak berani mengambil tindakan kegabah untuk masuk ke dalam aula besar Dan mereka hanya mendengarkan keributan yang ada di dalam tempat itu Dari balik pintu yang ada di luar Sementara di dalam aula besar sendiri Sudah ada sekelompok orang-orang dengan pakaian berwarna hitam Posisi dari tetua pertama klan Ye Kini telah jatuh tersungkur Di hadapan dua orang yang memimpin operasi ini Dan mereka berdua memiliki kekuatan Daozong bintang 6 Shoyan yang mengamati dari luar Dia pun segera bertanya Siapa mereka sebenarnya Xinlan hanya bisa mengempalkan tindinya dengan erat Raut wajahnya terlihat sangat marah Yang kemudian Xinlan pun berkata Mereka adalah orang-orang dari sekte api hitam Dan dianggap sebagai vaksi yang cukup kuat Di wilayah deal ini Sekte mereka ini Sebenarnya cukup dekat Dengan kota Ye Dan mereka Telah menginginkan kota Ye ini Selama beberapa waktu Tidak disangka Akhirnya mereka berani menerobos masuk Kedalam tempat ini Dua orang yang ada di depan itu Dijuluki sebagai iblis kembar hitam Dan mereka sangat kuat Serta memiliki reputasi yang cukup tinggi Di dalam sekte api hitam Bahkan kakek saja Tidak mampu melawan kekuatan mereka berdua Mendengar ucapan dari Xinlan Xiao Yan hanya bisa menganggukan kepalanya Dan di dalam sana Seorang pria tua berpakaian hijau yang bernama Ye Zhong Dia terlihat sangat marah Lalu berteriak Xiao He Kin Mo Sekte api hitamu tidak boleh berlebihan Klan Ye Ku Mungkin tidak lagi memiliki kejayaan dari masa lalu Tapi jika kita benar-benar bertarung dengan sekte api hitam Itu tidak akan ada yang menguntungkan Bagi pihak siapapun Salah seorang pun Tiba-tiba saja tertawa Sambil mengatakan Hehehe Ye Song Ye Song Beraninya kau menggertak di hadapan kita berdua Klan Ye Mu saat ini tidak memiliki kualifikasi Untuk terus disebut Sebagai salah satu dari lima klan besar Di wilayah pil ini Niat kita berdua datang ke tempat ini Hanyalah untuk menggabungkan klan Ye Di bawah kepemimpinan Dari sekte api hitam Jika kalian menyerah Maka sekte api hitam tidak akan memperlakukan kalian semuanya Dengan cukup buruk Dan kemungkinan Klan Ye Mu ini masih memiliki tempat Untuk bisa bertahan hidup Seharusnya dirimu Mengetahui taktik apa Yang dimiliki oleh sekte api hitamku Ye Song pun terlihat sangat marah Lalu dia mengatakan Mimpi saja kau ini Mendengar ucapan ini Salah satu tetua pun Melampaikan lengan tangannya Dan mereka mengeluarkan banyak sesuatu Dari dalam jincin penyimpanan Hal itu Mereka lakukan sambil mengatakan Tolong terima peti mati ini Jika kalian tidak ingin menurut Sinlan yang ada di dekat pintu keluar Hanya bisa menyipitkan matanya Serta menonton pertunjukan Yang dilakukan oleh orang-orang sekte api hitam Mereka telah mengeluarkan peti mati ini Dikhususkan Bagi orang-orang dari Klan Ye Hal itu Membuat Sinlan Hanya bisa mengepalkan tangannya dengan erat Yang kemudian Menoleh pada Shou Yan Sambil mengatakan Kakak Shou Yan Tolong bantu Klan Ye ku Shou Yan hanya terdiam Sementara Shou Yixian Hanya menggelengkan kepalanya Dengan penuh rasa kasihan Lalu berkata Kau tenang saja Ini bukan hari pertama kau berkenalan dengan Shou Yan Apakah kau tidak tahu Seperti apa karakternya Sambil tersenyum Shou Yan pun mengatakan Karena kau Sudah meminta bantuan dariku Maka aku Secara alami akan membantu dirimu Sementara Ye Song yang berada di dalam ola besar Kini terlihat cukup ketakutan Ketika dua tetua dari sekta api hitam Mengeluarkan banyak peti mati Di dalam ruangan ini Salah satu tetua pun Kini memberikan ancaman pada Ye Song Serahkan kota Ye Dan juga altar kuno api matahari Dengan begitu Sekta api hitamku Tidak akan melakukan sesuatu yang kejam Terhadap klan kalian Aku memberimu waktu 5 menit Untuk memikirkan hal ini Dan nyawa semua orang di dalam klan Ye Ditentukan oleh keputusanmu Ye Song Wajah dari Ye Song pun bergetar Setelah mendengar ucapan Dari salah satu tetua sekta api hitam Suasana di dalam ola besar ini Telah berubah menjadi kesennyian Dan 5 menit pun Dengan cepat telah berlalu Dua tetua itu pun Hanya tersenyum Lalu melonjakkan energi Di telapak tangan mereka Sambil berkata Ye Song Kau lah yang menginginkan akhir seperti ini Jangan salahkan kita berdua Sebelum dua tetua itu melakukan serangan Pada orang-orang dari klan Ye Tiba-tiba saja Xiao Yan yang sejak tadi bersandar Di pintu keluar dari ola besar Kini mengatakan Pergilah kalian semua Ucapan dari Xiao Yan itu Membuat dua tetua Dari sekta api hitam cukup terkejut Dan melihat Pada siapa yang telah berbicara Sementara Xiao Yan Secara perlahan bergerak Menuju ke dua tetua itu Sambil berkata Aku beri kalian waktu 1 menit Bawa seluruh peti mati ini Dan keluar Dari kota Ye Jika tidak Maka mayat kalian Akan tetap berada Di dalam kota Ye ini Dalam sekejap Dari mereka pun Segera mengatakan Hanya seorang Dausong bintang dua Berani bertindak Begitu lancang Di hadapan kita berdua Para orang tua ini Xiao Yan mengajukan mereka berdua Sambil terus mengatakan Masih ada 40 detik Untuk meninggalkan tempat ini Ekspresi dari Xiao He Kini telah berubah menjadi cukup dingin Yang kemudian dia berteriak Bunuh bocah itu Banyak tatapan mata Dari orang-orang sekta api hitam Kini melihat pada Xiao Yan Dan tubuh mereka semuanya bergerak Untuk memberikan serangan Namun Xiao Yan segera mengeluarkan api hijau Dari dalam tubuhnya Dan berubah Menjadi penghalang api Serangan dari banyaknya orang sekta api hitam Tidak mampu menembus penghalang api Milik Xiao Yan Dan membuat mereka semuanya Menjadi ketakutan Hal ini Juga membuat tetua Xiao He Dan juga Qin Mo Menjadi terkejut Tanpa sadar Mereka berteriak Api surgawi Namun setelah itu Sebuah keserakahan pun muncul Dalam tatapan mata mereka Karena api surgawi ini Merupakan benda yang sangat langka Namun sekarang Telah muncul di hadapan mereka berdua Xiao He tersenyum Dia bertukar pandang pada Qin Mo Segera setelah itu dia berkata Bocah Kau memiliki sebuah barang yang sangat unik Namun Karena kau telah menyerahkan dirimu sendiri Kepada kita berdua Maka kita Akan menerimanya Dengan baik Xiao Yan tidak menganggap perkataan seperti itu Dia hanya menggelengkan kepalanya Sambil mengatakan Waktu kalian telah habis Ruang yang ada di sekitar dari Xiao Yan Secara perlahan terdistorsi Segera setelah itu Yao Tianhuo pun muncul Dan secara ajak Mengayutkan tangannya Pada tetua Xiao He Dan juga Qin Mo Sebuah kekuatan spiritual yang agung Dan juga menakutkan Kali ini langsung menghantam dada dari Xiao He Dan juga Qin Mo Mereka pun terlempar Sambil memuntahkan darah segar Dari dalam mulut mereka Seluruh aula ini Berupa menjadi sangat sunyi Dan tatapan mata semua orang Melihat pada sosok tua Yang berada di samping dari Xiao Yan Ye Song yang juga terkejut Tiba-tiba saja berkata Ahli Daozun Sejak kapan klan Ye Gu Memiliki interaksi Dengan ahli seperti ini Ketika tatapan mata dari Ye Song Dipenuhi sebuah keterkejutan Tiba-tiba saja Qin Lan Segera masuk Kedalam aula besar ini Selanjutnya Tatapan mata Ye Song Kembali melihat pada seorang pemuda Dia berusaha mengingat sesuatu Yang kemudian mengatakan Sebenarnya Bocah itu adalah Xiao Yan Yang saat itu telah datang ke tempat ini Orang ini pasti memiliki latar belakang Yang cukup bagus Jika tidak Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan seorang ahli Daozun Untuk ikut di sampingnya Klan Ye Gu Benar-benar buta Dan kita Hampir menyinggung makhluk hebat seperti ini Xiao He dan juga Qin Mo Raut wajah mereka sekarang Dipenuhi dengan rasa takut Sambil berusaha untuk berdiri Mereka pun berkata Senior Kita berdua adalah sesepuh Dari sekte api hitam Dan kita berdua telah buta Karena menyinggungmu hari ini Tolong maafkan kita berdua Setelah mengatakan hal itu Xiao He pun Melirik pada Qin Mo Lalu berkata dengan lirik Sialan Bagaimana mungkin klan Ye Memiliki kenalan dengan seorang elit Daozun Kita telah salah perhitungan kali ini Dan setelah kita kembali Kita harus segera memberitahu Pemimpin sekte Tentang masalah ini Yang berbaik Adalah berhenti memiliki pikiran buruk Terhadap klan Ye di masa depan Sambil melirik acuh tidak acuh Pada Xiao He dan juga Qin Mo Xiao Yan pun mengatakan Pergilah kalian dari tempat ini Jika kalian berani kembali lagi Maka aku akan menuju sekte api hitam Dan meratakan seluruh tempat itu Mendengar ucapan dari Xiao Yan Xiao He, Qin Mo Dan juga seluruh orang-orang dari sekte api hitam Yang ada di dalam ruangan ini Menjadi sangat ketakutan Mereka saling mendukung Yang kemudian kabur Dari dalam tempat ini Ketika melihat hal itu Xiao Yan pun kembali berkata Tunggu dulu Bawa barang-barang ini bersamamu Xiao He dan Qin Mo Buru-buru melamikan tangannya Dan mereka Menyimpan seluruh peti mati Yang telah dikeluarkan di dalam tempat ini Sosok dari Xin Lan Dengan cukup khawatir berlari Pada Ye Song Yang kemudian berkata Kakek Apakah kau baik-baik saja Ye Song hanya menggelengkan kepalanya Tatapan matanya sekarang Melihat pada Xiao Yan Dia kemudian membukukan badannya Dan menangkupkan dua tangan Sambil berkata Tuan muda Xiao Yan Terima kasih banyak telah menyelamatkan kita Tolong jangan mengambil rasa tidak hormat Dari klan Ye saat itu Kedalam hatimu Beberapa anggota dari klan Yang ada di dalam tempat ini pun Menjadi sangat terkejut Ketika mendengar nama dari Xiao Yan Di masa lalu Mereka telah membuat kesalahan Dengan menyinggung Xiao Yan Namun saat ini Tidak ada yang pernah berani Melakukan hal itu kembali Sementara Xiao Yan Hanya melampirkan tangannya Lalu dia berkata Kali ini kedatanganku Adalah dengan tujuan Meminjam altar kuno api matahari Bolehkah aku tahu Apakah tetua Ye Song Akan meminjamkan tempat itu padaku Tatapan mata Ye Song Melirik pada sinan yang ada di sampingnya Kemudian dia buru-buru menganggup Setelah itu Ye Song pun berkata Tuan muda Xiao Yan Kau telah menyelamatkan klan Ye hari ini Meskipun altar kuno api matahari Tidak bisa dipinjamkan kepada orang luar Menurut aturan klan Namun klan Ye Telah jatuh dalam keadaan seperti ini Dan akan mencari kematiannya sendiri Jika kita masih bersikeras Pada aturan yang lama Mendengar ucapan dari Ye Song Xiao Yan hanya bisa tersenyum Dengan penuh kegembiraan Sementara Ye Song Buru-buru mengajak Xiao Yan keluar Dari dalam olah besar Dan dirinya Mengajak kelompok Xiao Yan ini Untuk menuju altar kuno api matahari 10 menit kemudian Mereka telah sampai di tanah terbuka Dan juga berbatu Yang cukup sepi Di tengah-tengah tempat ini Ada sebuah altar Yang terlihat cukup kuno Dengan batu-batu besar Yang berdiri dengan cukup kokoh Xiao Yan segera mendekati altar kuno Dia pun bisa melihat sebuah cahaya yang cukup terang Dan juga energi panas yang murni Dari tempat ini Ye Song kemudian Dengan lembut menghilang nafas Dia menatap altar kuno Sambil berkata Ada sebuah lubang yang menghubungkan jauh Di bawah tanah ini Dan beberapa bibit api Akan melarikan diri dari lubang itu Kemudian muncul di permukaan Setelah terkena sinar matahari Bibit api itu akan segera membentuk sebuah api matahari Dan itu Adalah kasus Yang telah terjadi Di masa lalu Namun sekarang Hal itu sudah jarang muncul Xiao Yan mengernyitkan dahinya Sambil berkata Sebenarnya apa yang telah terjadi Sambil menarik nafas dalam Ye Song pun mengatakan Aku sendiri juga tidak tahu Semenjak beberapa tahun yang lalu Sudah sangat jarang sekali bibit api Keluar dari dalam lubang itu Dan tidak pernah sekalipun Membentuk api matahari Xiao Yan buru-buru menoleh pada Xiao Xi'an yang ada di sampingnya Kemudian berkata Xiao Xi'an Segera masuklah ke dalam altar itu Xiao Xi'an pun menganggungkan kepalanya Dia buru-buru mendarat di altar kuno Sementara Xiao Yan Juga langsung mengikuti Setelah itu Xiao Yan mengeluarkan boneka setan bumi Untuk berjaga di tempat ini Dan dia juga melihat pada Tuan Yao Sambil mengatakan Tuan Yao Tolong jaga kita Dan jangan biarkan siapapun mengganggu Selama proses ini Yao Tian huanya tersenyum Sambil menganggungkan kepalanya Dan dirinya pun kali ini mengatakan Kau bisa yakin Tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu dirimu Kecuali seorang elit dosun Yang muncul di tempat ini Sementara Ye Song Dirinya buru-buru keluar Dari altar api Sementara tatapan mata Xiao Yan Menyapu seluruh altar ini Setelah itu Xiao Yan menatap Xiao Yuxian yang ada di hadapannya Yang telah tampak gelisah Dan Xiao Yan berkata dengan lembut Kita harus segera memulainya Xiao Yuxian menarik nafas dalam dalam Dan dia Mengambil posisi duduk bersila Di atas altar kuno ini Sementara Xiao Yan Juga langsung mengambil posisi untuk duduk Tangannya dengan lembut membelai udara kosong Dan bisa merasakan Semacam energi murni Dan juga panas di bawah matahari Hal ini Membuat Xiao Yan tersenyum sambil mengatakan Tempat ini tidak buruk Tatapan mata Xiao Yan Segera melihat pada sebuah tablet batu Yang merupakan kunci Untuk mengaktifkan altar ini Dengan lembut Xiao Yan pun mendorong tablet batu itu Hingga akhirnya sebuah perasaan panas Telah melonjak Dari bawah altar kuno Setelah tablet batu itu didorong Ini telah muncul sebuah lubang hitam Yang cukup kecil Karena lubang ini merupakan lubang yang sebelumnya Disebutkan oleh Yezong Tidak lama kemudian Dinding-dinding batu Juga langsung muncul di altar kuno ini Dan hal itu Membentuk sebuah dinding pertahanan Yang menutupi seluruh altar kuno Kemudian Mengisolasi Xiao Yan Dan juga Xiao Xi'an di dalamnya Di bawah energi panas dari tempat ini Tiba-tiba saja gelombang kabut racun Berwarna ungu Secara bertahap keluar dari dalam tubuh Xiao Xi'an Hal itu membuat raut wajahnya terlihat cukup panik Sementara Xiao Yan hanya tersenyum Lalu berkata Xiao Xi'an Tolong santailah Kau tidak perlu panik seperti ini Xiao Yan mengepalkan tangannya Dan inti monster dari kalat jengking naga racun langit Ini telah muncul di dalam genggaman tangan Xiao Yan Segera setelah itu Dia juga mengeluarkan Sebuah botol giyok Yang di dalamnya Ada cairan berwarna hijau Karena itu Merupakan cairan bodi Sambil melihat pada cairan bodi ini Xiao Yan pun berkata dengan lirih Ada desas-desus Bahwa cairan bodi satwa ini Bisa memungkinkan seseorang Merasakan keberadaan Dari hati bodi satwa Namun semenjak aku mendapatkannya Sama sekali aku Tidak mendapatkan petunjuk sedikitpun Xiao Xi'an Aku akan segera memulainya Dan aku Akan menggunakan Tiga jenis api surgawi Untuk secara paksa menekan Energi racun Yang ada di dalam tubuhmu Dan menggirimnya Pada tempat tertentu Proses ini Mungkin akan sangat menyakitkan Dan kau Harus bisa bertahan Dalam hal ini Jika dirimu tidak mampu bertahan Dalam tahapan ini Kemungkinan kita Tidak bisa melanjutkan Ketahap selanjutnya Mendengar ucapan dari Xiao Xi'an itu Xiao Xi'an hanya bisa mengertakkan giginya Sambil mengagukan kepalanya Dan kemudian Xiao Xi'an pun berkata Aku perlu membuka sekel di dalam tubuhmu secara paksa Dan melepaskan tubuh racun yang menyedihkan Hingga kekuatan penuhnya Kata-kata dari Xiao Xi'an itu Membuat Xiao Xi'an hanya bisa menjawab Aku percaya padamu Sementara Xiao Xi'an Sambil memandangi Xiao Xi'an Dia pun berkata Aku sudah bersiap untuk hari ini Selama bertahun-tahun Dan aku Pasti tidak akan membuat kesalahan sedikit pun Namun Tolong lepaskan bajumu Karena diriku Harus mulai membuka seluruh sekel Yang ada di tubuhmu Ucapan dari Xiao Xi'an itu Membuat Xiao Xi'an cukup terkejut Dan raut wajahnya Kini telah berubah menjadi memerah Namun Xiao Xi'an merasa Selama ini Xiao Xi'an Telah berkali-kali melihat tubuhnya Maka dari itu Dia tidak perlu canggung Untuk melakukan hal ini sekali lagi Di hadapan Xiao Xi'an Dalam wakti yang cukup singkat Xiao Xi'an pun membuka Seluruh pakaian yang ada di tubuhnya Dan hal itu Membuat Xiao Xi'an Menjadi melongo Bagaimana tidak Seorang gadis yang sangat cantik Tanpa selai pakaian apapun Kini telah berada di hadapannya Xiao Xi'an dengan keras Menahan si Johnny Supaya tidak berdiri Detik berikutnya Xiao Xi'an mengeluarkan api hijau Bersama dengan api putih Dari dalam dahinya Hal ini Segera digabungkan Menjadi sebuah api teratai Berwarna hijau putih Tanpa basa-basi lagi Xiao Xi'an menekan api ini Kedalam perut milik Xiao Xi'an Dan hal itu Membuat raut wajah dari Xiao Xi'an Terlihat sangat kesakitan Dengan menggunakan Tiga jenis api surgawi Xiao Xi'an pun secara paksa Membimbing seluruh kabut racun yang keluar Dari dalam tubuh Xiao Xi'an Untuk kembali masuk ke dalamnya Hal itu Juga langsung dikumpulkan Di bagian perut Milik Xiao Xi'an Sementara Xiao Xi'an sendiri Hanya berteriak-teriak kesakitan Selama proses ini Hanya dalam waktu yang cukup singkat Seluruh energi racun Baik di luar Maupun di dalam tubuh Xiao Xi'an Kini telah berkumpul di bagian perut Dan membentuk sebuah pusaran Ketika melihat hal ini Xiao Xi'an pun menarik nafas Sambil berkata Mengumpulkan gas beracun Menggantinya dengan inti monster Dan menggunakan cairan bodi Untuk mengendalikan energi racun ini Tak anpa basa-basi lagi Xiao Xi'an segera memasukkan Inti monster dari kalajengging Naga racun langit Kedalam perut Xiao Xi'an Setelah itu Tatapan matanya melihat pada cairan bodi Lalu berkata Langkah selanjutnya Adalah yang paling penting Xiao Xi'an mengeluarkan Tiga api surgawi Dari dalam tubuh Xiao Xi'an Segera setelah itu Xiao Xi'an memecahkan botol Yang didalamnya ada cairan bodi Dan dengan cepat Tiga api surgawi itu pun Melilit cairan bodi Untuk dilakukan proses pembakaran Ketika hal itu terjadi Cairan bodi tampak menggeliat Dan akan melarikan diri Dari tiga api surgawi Milik Xiao Xi'an Namun akhirnya Cairan bodi itu tidak melampu Melakukan apapun Dan Xiao Xi'an Telah benar-benar membakar cairan bodi Menjadi sangat murni Detik berikutnya Xiao Xi'an dikejutkan dengan sesuatu Yang telah muncul Dari dalam cairan bodi Selama proses pembakaran Dan itu Adalah sebuah manik-manik hijau Yang cukup kecil Xiao Xi'an segera mengambil Manik-manik hijau tersebut Dan bisa merasakan bahwa permukaannya Terasa cukup kasar Namun hal ini memiliki kekuatan hidup Yang terus berkembang Ketika seseorang memegangnya Xiao Xi'an tersenyum Kemudian berkata Sebenarnya ini Merupakan benih bodhisatwa Yang diketahui oleh Xiao Xi'an Benih bodhisatwa itu Seperti hati bodhisatwa Yang merupakan sesuatu berasal Dari pohon purba bodhisatwa Namun barang ini Sama langkahnya Dengan hati bodhisatwa Biasanya Hal itu akan segera berubah Menjadi sebuah bubuk Ketika terjatuh Dari pohon kuno bodhisatwa Dan sangat sulit Bagi seseorang Untuk bisa mendapatkannya Xiao Xi'an tersenyum Kemudian berkata Benih bodhisatwa Yang telah muncul Dari cairan bodhi Aku telah mendapatkan panen Yang cukup melimpah kali ini Karena dengan menggunakan Benih bodhisatwa ini Maka di masa depan nanti Xiao Xi'an Kemungkinan akan bisa merasakan letak Dari hati bodhisatwa Yang legendaris Tanpa basa-basi lagi Xiao Xi'an pun segera menyimpan Benih bodhisatwa itu Kedalam cincin penyimpanan Karena dirinya Masih harus berfokus Pada pengendalian tubuh rajun Milik Xiao Xi'an Setelah cairan bodhi Benar-benar telah dimurnikan Selanjutnya Xiao Xi'an Memasukkan cairan bodhi ini Kedalam perut dari Xiao Xi'an Dan Xiao Xi'an Bisa merasakan sebuah kekuatan hidup Yang benar-benar besar Terpancar dari dalam tubuh Xiao Xi'an Kali ini Sebuah kegembiraan Muncul di raut wajahnya Yang kemudian berkata Memang layak Menjadi cairan bodhisatwa Langkah selanjutnya Adalah menyelesaikan Kekuatan rajun menyedihkan Di dalam tubuhnya Xiao Xi'an Xiao Xi'an kembali Kembali masukkan Tiga api surgawi Keluarkan doki di dalam tubuhmu Dan tekanlah gas beracun ini Kemudian ubahlah Menjadi racun dan Tanpa basa-basi lagi Xiao Xi'an pun mengeluarkan seluruh doki di dalam tubuhnya Yang kemudian berusaha Mengendalikan seluruh gas beracun Yang telah ditekan oleh Xiao Yan Di bagian perutnya Dan hal itu akan segera dimasukkan Kedalam inti monster Yang ada di tengah-tengah perut dari Xiao Xi'an ini Inti monster tersebut Langsung meluarkan sebuah energi yang liar dan ganas Ketika dihadapkan Pada kekuatan erosi Dari gas beracun Milik Xiao Xi'an Dan akhirnya Sebuah ledakan kini telah muncul Dari dalam perut Xiao Xi'an Karena seluruh energi di dalam inti monster Kini telah tergantikan Oleh gas beracun yang menyedihkan Hal ini Juga membuat inti monster yang tadinya berwarna merah Telah berubah Menjadi sebuah kristal Berwarna ungu abu-abu Sementara pusaran gas beracun Juga masih berputar dengan cepatan tinggi Hal ini Tanpa henti Dimasukkan ke dalam inti monster Dan membuat inti monster tersebut Menjadi semakin menyusut Ketika melihat hal itu Raut wajah dari Xiao Xi'an pun terlihat cukup senang Lalu mengatakan Terima kasih surga Karena ini telah berjalan Dengan cukup lancar Cerita kemudian berpindah sebuah awal besar Yang cukup jauh Dari kota Ye ini Dan itu Merupakan markas utama Dari lembah sungai es Sosok pimpinan dari lembah sungai es Terlihat sangat marah Ketika melihat tetua yang ada di harapannya Kemudian berteriak Kau telah pergi bersama dengan 54 orang Namun kau menjadi satu-satunya orang Yang berhasil kembali ke tempat ini Tian Xi Apakah ini pertanggung jawaban Yang kau bawa Setelah kau kembali? Raut wajah dari tetua Tian Xi'an Di penuh dengan ketakutan Dan dia Dengan lirih mengatakan Kepala lembah Seluruh masalah ini tidak terkait Dengan diriku Semuanya Ada sebuah kesalahan Di dalam laporan Karena ternyata Di dalam grup itu Ada seorang elit Dao Sun Dan aku Dianggap cukup beruntung Karena bisa melarikan diri darinya Sebuah kemarahan Telah muncul Dalam catapan mata Dari pimpinan lembah sungai es Kemudian berkata Seorang elit Dao Sun Berapa banyak bintang Yang dimiliki orang ini Yang si Ragu Ragu sejenak Sebelum akhirnya dia mengatakan Seharusnya dia Hanyalah bintang satu Dao Sun Jika tidak Kemungkinan diriku Tidak akan bisa meloloskan diri Dari tangannya Salah seorang tetua lainnya Yang ada di dalam tempat ini Segera tertawa Kemudian mengatakan Tidak heran Orang itu bisa membuat Tianshi Kembali dengan keadaan Yang menyedihkan Seorang elit Dao Sun Bintang 1 Memang merepotkan Untuk kau hadapi Sementara sosok pimpinan Dari lembah sungai es Segera berkata Hanya bintang satu Dao Sun Bagaimanapun juga Aku harus bisa mendapatkan Tubuh Ragu yang menyedihkan Jika orang yang kau temui Benar-benar hanya bintang satu Dao Sun Maka orang itu Tidak memiliki kualifikasi Untuk bertarung denganku Apakah kau tahu Kemana kelompok mereka telah pergi Tianshi Menggelengkan kepalanya Karena dia tidak mengetahui Dimana kelompok Shoyen saat ini Melihat hal itu Pemimpin dari lembah sungai es Hanya mengerutkan keningnya Namun dari dalam tubuhnya Menyebarkan sebuah aura Yang benar-benar dingin Bahkan hal ini Membuat Tianshi terlihat kemetaran Di bawah energi dingin tersebut Dan seolah-olah Doki di dalam tubuhnya Telah membeku Tidak lama kemudian Di dalam aulah besar ini telah muncul Sebuah kabut hitam Disertai dengan suara Bing Sun Z Kau tidak perlu marah seperti itu Kita tahu Sebenarnya kelompok mana Yang telah membuat rugi kalian Mendengar ucapan tersebut Pimpinan dari lembah sungai es Tidak terkejut sama sekali Yang kemudian dia berkata Seseorang dari aulah jiwa Kau benar-benar datang Ke lembah sungai es milikku Dan ini Merupakan tamu yang cukup langka Kabut hitam itu pun Sekali lagi mengatakan Ada seseorang di dalam kelompok itu Yang telah menjadi target Dari aulah jiwa kita Karena kita memiliki motif yang sama Mungkin bisa bergandingkan tangan kali ini Bagaimana Bing Sun Z Mendengar ucapan dari orang aulah jiwa Bing Sun Z Hanya bisa tersenyum kemudian berkata Tubuh racun yang menyedihkan Adalah milik dari lembah sungai es Sementara orang lainnya Kita akan serahkan padamu Kabut hitam itu pun Segera berkata Kau memang layak Menjadi Bing Sun Z Keberanian seperti ini adalah sesuatu Yang sulit ditandingi oleh orang biasa Kalau begitu Aku harap kita bisa bekerja sama dengan baik Cerita kemudian berpindah Ke wilayah Pil Tepatnya Adalah portal lubang cacing Yang ada di kota itu Kali ini Portal dari lubang cacing itu pun Telah bergetar Sebelum pada akhirnya banyak sosok Telah melompat keluar Dari dalamnya Dan hal itu Membuat banyak orang yang ada di sekitar lubang cacing Terlihat sangat terkejut Karena orang-orang yang muncul ini Yang paling lemah Berada di level Dong Huang Detik berikutnya Tatapan mata semua orang Kembali dikejutkan Dengan kemunculan dua pria tua Yang menggunakan pakaian berwarna hitam Aura mereka Benar-benar tangguh Banyak orang yang ada di tempat ini Hanya bisa mengatakan Sebenarnya orang-orang ini Berasal dari mana Kenapa formasi mereka muncul di wilayah Pil Dan ini Adalah sebuah formasi yang cukup kuat Dari orang-orang itu Tidak lama kemudian Kedua orang elit itu pun berlutut ke arah tanah Dan menghadap Pada lubang cacing Setelah itu Lubang cacing kembali berfluktuasi Sosok gadis cantik Kini telah berjalan keluar Dari dalamnya Karena gadis itu Sebenarnya Adalah Xiao Sun Er Sambil tersenyum Sun Er pun berkata Kakak Xiao Yan Dengan adanya Sun Er Di tempat ini Siapapun yang berani menyentuhmu Mereka Akan aku lenyapkan Lalu apakah yang akan terjadi Selanjutnya Bagaimanakah Ekstrasi dari Xiao Yan Ketika dia bertemu kembali Dengan ayang Xiao Sun Er Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya Di next video Kau perasa Kau perasa Kau perasaan